Salam Planter Indonesia Kali ini kita akan membahas pada pagi hari yang bahagia ini Kita akan membahas mengenai jarak ideal penanaman terakhir Berbatasan dengan parit ataupun jalan Seperti terlihat ini Seperti terlihat di tanaman ini Buahnya luar biasa Namun kondisinya ada di tepi parit Ketika tanaman kita tanam di tepi parit Maka tanaman ini akan kehilangan sebuah hak Atas sebuah piringan Kehilangan hak atas sebuah piringan Maka kita juga akan kehilangan hak Atas sebuah sebagian pendapatan Karena bahwa tanaman ini memiliki hak atas piringan untuk hidupnya Jika dia tanaman seperti ini Maka perakaran hanya separuh saja Pemupukannya pun akan dilakukan dengan menggunakan metode setengah lingkaran saja Maka walaupun buahnya besar-besar ini adalah ditopang dari apa? Dari jumlah air yang ada di tepi dari paritnya Makanya kita akan membahas kali ini adalah jarak idealnya Jarak ideal dari parit sendiri Tanaman terakhir kita adalah Seminimal-minimalnya adalah 1,5 meter Sehingga kita memberikan hak Tanaman kita atas sebuah piringan ini Adalah minimalnya adalah 1,5 meter Kalau walaupun normalnya sampai 2 meter yang ada di dalam blok itu Tapi kalau dengan kondisi seperti ini Buahnya luar biasa besar Bisa dilihat banyak di sini Dan Anda bisa bayangkan Ketika pemanen kita itu memanen ini Dengan jumlah berondolan yang banyak Apalagi pusingan tinggi Maka satu Pemanen akan kesusahan memanennya Yang kedua jumlah berondolan yang tidak dikutip Pasti akan banyak Karena dia akan melundung ke bawah sana Berondolannya banyak Dan apakah dikutip semuanya oleh pemanen Pemanen kita dikejar oleh sebuah target harian Kalau dia ngutip ke sana sampai nyebur paritnya Mau berapa jam kita nyeburnya Akan mengambilnya berapa lama Sehingga yang harus kita perhatikan sebagai seorang planter Adalah memahami jarak minimalnya berapa Jika kondisi lahan kita tidak menentu Sehingga mau titik tanam berada di tepi parit seperti ini Langkah apa yang harus dilakukan Langkah yang harus dilakukan adalah Menarik titik tanam ini ke dalam blok lagi Jika kalau dia titik tanamnya terakhir 9 meter Maka ditariklah 1,5 meter atau 1 meter saja Yang penting jangan di pinggir parit seperti ini Jika dia menempel ke parit seperti ini Untung saja ini padahal parit pasif yang ada airnya Akibat karena mungkin curah hujan terlalu tinggi Maka dari parit akan dialirkan ke sini Namun jika lo ini adalah parit aktif sebagai laluntas transportasi Maka jangan berharap sawit ini akan baik-baik saja Ini kemungkinan lama-lama akan robo ke sana Maka dikasihlah jarak idealnya Seminimal-minimalnya adalah 1,5 meter Sehingga hak tanaman ini atas sebuah piringan Maka terpenuhi Hak atas piringan nanti akan berimbas terhadap Hak atas perakaran tanaman ini Untuk semua untuk pemupukannya Yang biasanya dipupuk oleh dengan menggunakan setengah lingkaran Kalau ada di piringannya maka kita bisa memupuk seluruh piringan ini Sehingga yang harus kita pahami pada hari ini Adalah Jika lo titik tanaman ada di sini Nariknya kemana? Apakah dibiarkan saja? Ataukah kita harus kemanakan? Maka tanaman ini baiknya adalah ditarik ke dalam Mengikuti barisanya Kedalam barisanya Sepanjang diberi piringan 1,5 meter Apakah yang di dalam sana nanti tidak etiolasi? Apakah pelepahnya nanti tidak bersentuhan lebih jauh? Karena tanaman ini di tepi jalan Atau biasanya di tepi parit Biasanya di tepi jalan Maka jumlah sinar mataharinya lebih banyak Jadi setenangan jangan ada masalah Sehingga yang harus kita pahami Pemberian jarak terhadap parit dan jalan Itu sangat berefek terhadap kondisi tanaman ini Sampai tua Maka kalau ini dibiarkan kayak gini Nanti ujung-ujungnya adalah dikasih Tapaan sana Supaya tidak roboh ataupun melorot Karena ini nanti lama-lama akan doyong ke sana Lama-lama terkikis tanahnya yang ada di tepian parit itu Maka akan menyebabkan tanaman ini lama-lama doyong Yang selanjutnya Ini satu pokok Bagaimana kalau paritnya adalah satu kilo ke sana Yang jumlahnya adalah 128 pokok Ataupun 120 sampai 128 pokok seperti ini Berapakah faktor kehilangan kita Seandainya ini satu blok milik perusahaan Maka kehilangan perusahaan sudah berapa Jumlah berondolan yang tidak dikutip jumlahnya berapa Apakah kalau apalagi parit aktif Begitu di dor dos jebret Jatuh ke bawah Dia ke batu parit Apakah yakin pemanah kita mau ngambil Lebih bagus kehilangan target satu janjangan Daripada aku harus ngambil itu pak Maka susah bagi kita Maka sebelum hal itu terjadi Apabila bapak ibu semuanya Planner semuanya Para petani semuanya Sedang dalam progres tanam Pahamilah Berilah hak tanaman ini atas sebuah piringan Sehingga kita berhak atas produksi kedepannya Mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan Ingat bahwa yang terpenting dari sebuah penanaman Adalah jarak Baik jarak antar tanaman Maupun jarak terhadap jalan Ataupun paritnya Sehingga memberikan pemahaman bagi kita Di pagi hari yang ceria ini Supaya bapak kelapa sawit kita Memiliki produksi yang optimal Gunakan selalu bibit unggul Karena bibit unggul Sudah ada kepastiannya Terima kasih Salam planter Indonesia Terima kasih Terima kasih